Pemirsa, setelah pemerintah mengeluarkan larangan mudik lebaran nanti, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan terkait pengendalian transportasi selama Idul Fitri. Perjalanan yang dilarang adalah perjalanan lintas kota, kabupaten, provinsi, dan negara dari tanggal 6 hingga 17 Mei. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei. Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan Menteri No. 13 Tahun 2021 tentang aturan pengendalian transportasi larangan mudik selama Idul Fitri 1442 Hijriah. Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan moda transportasi baik darat, udara, laut, dan perkereta apian. Pengecualian berlaku bagi distributor logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan menesak untuk kepentingan non-mudik. Yaitu perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga, ibu hamil didamping oleh satu anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didamping maksimal dua orang. Namun untuk dapat melakukan perjalanan, harus menyertakan surat izin keluar masuk sebagai syarat bagi orang yang tinggal di luar Jabodetabek untuk keluar masuk wilayah Jakarta. Kementerian Perhubungan bersama Polri akan melakukan penyekatan di tiga ratusan titik. Nah, kalau berkaitan dengan darat, kita berkoordinasi dengan polisi, dengan kakak Orlantas, bahwa kita akan secara tegas melarang mudik, dan akan melakukan penyekatan di lebih dari tiga ratus lokasi. Sehingga kami menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil, bis pelat hitam, truk pelat hitam, kita akan melakukan tindakan dekas apabila itu dilakukan. Selain itu, surat izin keluar masuk berlaku individual, dan akan dilakukan screening ketat dokumen di titik-titik penyekatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Namporgan.